kemudian apa lagi ya kemarin jatatannya itu kemudian kalau mau hal itu halnya harus fail isim fail akal jali satan jali satan berarti failnya kayak jahe ahmad ilal fasli korean bukan kiroan korean jadi harus isim failnya kalau hal itu harus isim failnya gitu sedikit ya mbak Depi mbak Depi gimana bisa sudah paham belum hal hal sama yang halnya masih bingung tapi bisa diulang mau diulang atau gimana ya yang lain kita ulang hal langsung time news videonya nanti saya bilang lagi Ustazah masih videonya udah di share kan ya udah Ustazah Ustazah udah jadi mungkin mbak Depi tinggal nanti dilihat videonya aja ya ya sekarang kita masuk time news ya apa sih time news itu time news disini di tafotolna iftahna kutubakuna sudah dilihat sudah dibuka ya kita lihat bukunya time news jadi time news itu adalah time news itu adalah time news nah disini saya tambahkan time news yang mansub isim mansub ya karena disini kita masih belajar mansubat ya kemarin hal mansub maf'ul ma'ah mansub maf'ul mutlak mansub semuanya masih mansub ya jadi time news disini isim yang mansub yang fathah maksudnya yud karu yang disebutkan ba'dah setelah mubahamin sesuatu yang belum jelas ini mubahamin ini adalah kata yang belum jelas kalimat yang belum jelas liwat dihahu untuk menjelaskan yang mubahamin ini untuk menjelaskan yang sesuatu yang belum jelas ini jadi time news ini adalah pelengkap atau penjelas sesuatu yang belum jelas langsung ke misal ya biar tambah paham mislu contoh ishtaro itu ishtaro itu eshrina kitaban ishtaro itu eshrina kitaban ishtaro itu adalah saya telah membeli dari fi'il ishtaro yashtari membeli itu disini adalah domir ana saya telah membeli kalau kamu laki-laki telah membeli ishtaro ita kamu perempuan ishtaro iti kalian perempuan ishtaro ituna kalian laki-laki ishtaro itum gitu jadi tu disini adalah domir ana saya telah membeli ishrina ishrina ini adalah dua puluh artinya dua puluh kalau asharos sepuluh kalau ishrin itu dua puluh kitaban kitab buku jadi ishtaro itu ishrina kitaban saya telah membeli dua puluh buku misal saya sebut ishtaro itu ishrina saya telah membeli dua puluh dua puluh apa belum jelas ya dua puluh apa yang dibeli gitu kan nah kemudian disini datanglah tamis tadi datanglah pelengkap tadi datanglah penjelas tadi kitaban saya membeli dua puluh buku baru jelaskan ya saya yang dibeli apa yang dibeli ternyata dua puluh buku jadi kitaban disini hukumnya jadi tamis tamis isim mansub mansub kan dia fat hatain mansub jadi disini kitaban disini adalah tamis pelengkap atau penjelas yang mau baham tadi yang belum jelas tadi ishrina tadi saya membeli dua puluh dua puluh apa yang dibeli kemudian datanglah kalimat kata kitaban dua puluh buku baru jelas ya baru kita paham yang dibeli itu apa kemudian contoh selanjutnya iftaro itu kilo goroman ruzan saya telah membeli kilogram maksudnya kilo goroman itu kilogram ruzan beras ruzan itu beras jadi saya membeli satu kilo beras kalau saya sebutkan ishtara itu kilogram goroman saya membeli satu kilo masih mubaham masih belum jelas satu kilo apa kemudian datanglah disini pelengkap atau penjelasnya tamis tadi ruzan jadi disini ruzan sebagai sebagai tamis isim mansub jadi tamis disini mansub kemudian ada tamis ada mumayas mumayas itu yang seperti apa kalau tamis itu yang menjelaskan kalau mumayas itu yang dijelaskan mumayas disini dari contoh yang mana yang mumayas ishrina disini ishrina disini mumayas kemudian kilogoroman disini mumayas tamis itu yang menjelaskan mumayas itu yang dijelaskan ishtara itu ishrina kitaban tamisnya kitaban al mumayasnya ishrina ya paham ya yang mubaham tadi yang mumayasnya yang dijelaskan apa sih yang dijelaskan ishrin 20 tadi 20 apa ya 20 kitabannya jadi 20nya tadi mumayas yang dijelaskan tamis yang yang apa tamis kitaban apa yang jadi penjelas yang menjelaskan ya mumayas yang dijelaskan kitaban yang yang jadi penjelas pelengkapnya mumayas terbagi menjadi dua yang dijelaskan maksudnya yang dijelaskan maknanya yang dilengkapi maknanya atau yang dijelaskan maknanya apa sih makna dari ishrina tadi apa sih makna dari kilogoroman tadi jadi mumayas itu yang dijelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh tamis tadi tamis itu adalah yang menjelaskan penjelas pelengkap kalimat mumayas terbagi menjadi dua al-malfuz wal-malhuz al-malfuzun wal-wal-malhuzun wal-malhuzun mal-fuzun dan mal-huzun mal-fuz itu apa artinya yang diucapkan lafaz lafaz maksudnya jadi lafaz yang diucapkan mumayas yang diucapkan jadi disini mal-fuz ada terbagi menjadi empat yang pertama asma ul-kail sebelum kita masuk ke mumayas ada pertanyaan tamis tadi contoh dua contoh tadi faham ya faham insyaallah kita lanjut nah mumayas mal-fuz apa itu yang nomor satu itu ada asma ul-kail asma ul-kail nama timbangan nama takaran takaran kail itu takaran takaran bukan timbangan ya takaran takaran misal mislu contoh ishtara itu litron ruzun ishtara itu litron ruzun saya membeli litron itu liter satu liter beras nah jadi asma ul-kailnya yang mana nama takarannya yang mana litron tadi liter nama takaran ya jadi kita ada wadah nih wadah takarannya satu liter kita masukin beras disitu berarti berasnya satu satu liter disini mumayas mumayas itu adalah yang dijelaskan asma ul-kail yang dijelaskan disini asma ul-kail litron tadi ishtara itu litron kalau saya bilang ishtara itu litron saya membeli satu liter masih mubham ya masih belum jelas ya nah litron disini yaitu mumayas yang dijelaskan dia harus dia butuh pelengkap atau penjelas kata litron ini apa disini ada ruzun saya membeli satu liter beras jadi ruzun disini sebagai tamnyis litron disini sebagai mumay mumayas yang berbentuk asma ul-kail isem kail kail itu adalah takaran liter bisa jadi bensin ya istiran benzin kayak dulu minyak minyak karena itu pakai liter nah gitu jadi akal mumayas litron sebagai mumayas ruzun sebagai tamnyis masih isem mansup ya ruzunnya harus mansup gitu kemudian mumayas juga ada yang berbentuk asma ul-wazni nama timbangan wazen itu artinya timbangan wazni asma ul-wazni nama timbangan misal contohnya kilo goroman lahman kilo goroman lahman saya membeli satu kilogram lahman lahman itu daging ruzun itu beras atau nasi lahmun atau lahman itu daging aslinya lahmun tapi karena kita harokatin mansup ya jadi lahman saya membeli satu kilogram berat daging jadi asma ul-wazernya disini sebagai mumayas mana yang asma ul-wazern nama timbangan kilogoroman jadi kilogoroman disini sebagai mumayas lahman disini sebagai tam tam yis jadi disini mumayas yang malfuz mumayas atau yang dijelaskan tapi diucapin ada kita ucapin satu gram satu liter nah diucapin semuanya disebutin gitu ya disebutin timbangannya disebutin takarannya berapa kilogoroman kelus litron 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 kemudian nomor tiga bentuk mumayas yang ketiga itu juga ada bentuk asma ul-masah nama panjang panjang atau ukuran atau jarak gitu mislu misal contoh ishtara itu mitron umasyan saya saya membeli satu meter kain kumashan itu kain kumashun kumashun itu kain saya telah membeli satu meter kumash saya telah membeli satu meter kain jadi mitron disini sebagai mumayas yang berbentuk asma ul-masah ismasah panjang atau ukuran atau jarak kemudian kumash kumashan disini sebagai tam tamis atau pelengkap kata atau penjelas kata gitu kalau saya bilang ishtara itu mitron kan belum jelas ya saya membeli satu meter satu meter apa kemudian dijelasin disini dengan tamis nya kumashan satu meter kain gitu jadi sesuatu yang belum dijelaskan itu adalah mumayas pelengkap kata atau yang menjelaskan itu adalah tamis nomor empat kemudian jenis mumayas yang keempat itu ada asma ul-adad nama bilangan atau nama angka atau nama jumlah adat itu jumlah atau bilangan atau angka misal contoh ishtaroy itu ishrina kitaban saya telah membeli 20 buku jadi 20 disini sebagai adat bilangan jumlah atau angka sebagai mumayas sebagai mumayas kitaban disini sebagai tam tamis adat itu bilangan atau angka atau jumlah mislu ishtaroytu ishrina kitaban saya membeli 20 buku aslinya dia ishrina sebagai maf'ulbi atau mansub ishtaroytu saya membeli membeli apa dia butuh objek ya man mansub aslinya dia ishruna tapi karena dia mansub jadi ishrina ishrina kitaban gitu sampai disini indakunasual indakunasual ada pertanyaan haladeikunasual ini usaha yang apa yang tamis yang di depan tadi berarti masuknya ke adat ya yang ishtaroytu ishrina kitaban ishtaroytu kiluguroman ruzah itu masuknya adat iya iya jadi ishrina masuk ke asma'ul adat ya mumayas yang masuk ke jenis asma'ul adat kemudian yang ishtaroytu kiluguroman ruzah itu masuk ke kemana wazan 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 itu timbangan kemudian kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Fitri Mbak Depi silahkan jelas sambil nanti ada ini ada latihannya kita biasanya kalau udah ada latihannya ini nih nyari-nyari lagi jelasannya kemudian kita ya kan ya di bawahnya ada latihan banyak lagi berapa 12 insyaallah yang 12 soal yang harus diartiin kemudian ada Al-Mumayyaz namanya Mumayyaz Malhuzun kebalikan dari Malfuz ya kalau Malfuz itu yang tersurat atau yang dibaca atau yang ada di situ kita bisa lihat tapi kalau Malhuz itu tersirat maknanya tapi nggak kelihatan gitu biasanya dia berbentuk perbandingan perbandingan kita lihat coba contoh nomor satu Ana Aksar saya Ana saya Aksaru lebih banyak dari kata kasir kasirun itu artinya banyak Aksar itu isentafdil namanya isentafdil itu yang melebih-lebihkan Aksar lebih banyak minka dari kata malun harta jadi jadi harta saya itu lebih banyak daripada kamu jadi dia lebih ke perbandingan perbandingan ada min ya di situ jadi maknanya tersirat saya lebih banyak hartanya daripada kamu jadi malan di sini sebagai temnyis saya malan di sini sebagai temnyis umayasnya yang mana umayasnya yang mana tersirat anak akhtaru minka malan tidak terlihat di sini kita anak saya lebih banyak akhtaru di sini jadi saya lebih banyak apa daripada kamu malan tadi di sini malan di sini sebagai temnyisnya jadi kalau malfuz 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 itu dia lebih terlihat asal ada penjelasnya ada misal ana akhtaru minki baitan bisa rumah saya lebih banyak daripada rumahmu saya ngomong ini sama mbak Depi ana akhtaru minki baitan mbak Depi rumah saya lebih banyak daripada rumahnya mbak Depi mbak Depi rumahnya satu saya banyak atau ana akhtaru minki saya rotan jadi mobil saya lebih banyak daripada punyamu jadi dia perbandingan gak hanya malan aja terserah mau apa gitu kemudian nomor dua nomor dua gimana bacaannya mbak ini siapa ya bu Eli nomor dua gimana bacaannya nomor dua contoh nomor dua yang Hasuna ya Hasuna Ali Yun Wajahan Wajah Ali lebih Hasuna lebih ganteng gitu ya Hasuna Wajah Ali lebih ganteng Hasuna lebih ganteng gitu ya jadi bukan lebih nah disini kan kalau jadi dia bisa tersirat kan dia tersiratkan ya gak gak kelihatan dia jadi saya bilang tadi ada juga salah satunya itu perbandingan ada juga yang bukan asal ada jelasnya Hasuna Ali gitu Ali bagus 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 apanya ya oh bagus wajahnya Hasuna itu bagus berarti kalau bagus wajahnya berarti tampan ya ganteng gitu ya ganteng atau panggila Ali Gisman jadi Ali itu bagiannya ting 16 bulan oh sama ganteng saya jadi Hasuna Ali yun wajahan jadi wajahnya Ali itu bagus ganteng gitu atau Hasuna Ali yun kulukon akhlaknya Ali itu bagus kuluk kulukon akhlak ya kulukon Hasuna Ali kuluk jadi akhlaknya Ali itu bagus Hasuna Ali bagus kemudian contoh nomor dua silahkan Mbak Defi dibaca kuah asgoro minni jasadan ya artinya gimana badannya lebih kecil dari saya kuah itu jadi badannya dia dia laki-laki itu lebih kecil dari badan mini itu dari saya kuah asgoro minni jasadan badannya dia lebih kecil dari badanku karena disini ada mini berarti disini ada perbandingan lagi antara badanku dan badannya jadi lebih kecil huah asgoro minni jasadan jasadannya sebagai tanggis 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 itu selalu mansub ya mansub baik kecuali nanti tanggis yang asmaul adat itu ada pengecualian nanti kita belajar kemudian sampai yang kedua toba muhammadun nafsan toba muhammadun nafsan toib toib itu apa baik ya toba itu baik muhammadun nafsan nafsan itu nafsun itu artinya diri jadi diri muhammad itu baik yang kita ketahuin diri muhammad itu baik 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 akhrabnya baik adatnya baik kutur katanya jadi toba itu seperti baik perilakunya gitu toba muhammadun nafsan nafsun itu adalah diri diri artinya diri jadi dirinya muhammad itu keperangainya muhammad sosoknya muhammad itu baik gitu baik itu adalah baik jadi kalau malhus ini tersirat ya maknanya gak kelihatan gitu asal ada tembiasnya aja tapi kebanyakan dia tentang perbandingan perbandingan buah badan dia badannya lebih gemuk dari saya samin 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 itu gemuk atau huwa ajemalu mini wajahan huwa ajemalu mini wajahan wajahnya dia lebih jamil jamil apa jamil ganteng jadi disini kita pakai isim tafdil ditambahin ajemal jamil jadi ajemal kasir aksar dilebihkan akbar Allahu akbar Allah maha besar jadi lebih besar jadi asgor dari kata sogir kalau sogir kecil asgor lebih kecil jadi lebih maksudnya kasir banyak aksar lebih banyak jamilun bagus atau ganteng ajemal lebih bagus atau lebih ganteng gitu nazifun apa nazifun bersih jadi kalau ada wazen af'al af'alu wazen af'alu namanya isim tafdil itu artinya lebih lebih banyak lebih gitu di buku muyasar ada gak sebelumnya isim tafdil ya belum ya belum ini muyasar baru jilid pertama ya ada jilid kedua juga buku muyasar itu af'al usah untuk kata hasuna hasuna sama hasuna sama hasana maknanya sama ya hasuna sama hasan hasuna itu lebih ke apa namanya ya ke orang kalau hasan itu kan bagus ya bagus hasanti pekerjaanmu bagus kalau hasuna ke wajah hasuna atau ke diri ke diri seseorang hasuna aliyun khulukon akhlaknya bagus sama kalau kalau dibuat isim tafdil berarti ahsun gitu ya ahsan tetap ahsan gitu ahsan hasanun ya kan hasanun kan namanya iya hasanun itu bagus tapi kalau lebih ahsan kalau yang hasuna isim tafdil oh ahsan juga iya sama jadi apapun fiilnya apapun fiilnya kalau mau dijadikan isim tafdil dia tetap af'al wazennya oh gitu baik baik kayak apa ya wasi'un wasi'un itu kan luas ya iya bukan wasi'un bukan wasi'un seperti sorry run kasih run ya kan tapi dia mau dijadikan isim tafdil lebih lebih luas tetap awsa gitu oh baik bukan awa si'un gitu bukan tapi tetap awsa jadi gimana pun bentuknya jadi kita dibuatin wazennya af'al harus sesuai dengan wazen af'al oh baik kalau toba toba kan tayyib gitu kan lebih baik abtiyabu oh iya jadi tetap wazennya af'al gitu af'al kita lanjut ke hukmul ma'dud disini belum belajar adat ya bilangannya 1 2 3 4 5 belum ya nah tapi nanti kita belajar lagi adat belajar itu kalau belajar adat itu bisa berhari-hari ya insyaallah banyak itu pembahasannya tapi sekarang kita belajar tentang ma'dudnya dulu kalau adat itu bilangan angka atau jumlah kalau ma'dud itu yang dihitung benda yang dihitung atau sesuatu yang dihitung entah itu orang benda atau hari atau apa yang dihitung jadi kita sekarang belajar tentang yang dihitung dulu bukan angkanya bukan bilangannya hukum ma'dudnya hukum sesuatu yang dihitung dulu gitu hukum ma'dud hukmul ma'dud dari 3 sampai 10 ya hukmul ma'dud hukum sesuatu yang dihitung sesuatu yang dijumlah benda yang dihitung atau bunda yang dijumlah itu misal dari 3 sampai 10 itu seperti apa ya bentuknya ayakuna jam'an majeruron jadi ma'dud dari 3 sampai 10 itu harus jam'a dan harus majerur harus jam'a dan harus majerur contoh mislu salah satu awladin 3 anak laki-laki nah awladin disini sebagai ma'dud atau sesuatu yang dihitung atau yang benda yang dihitung atau orang yang dihitung jadi awladin disini hukumnya harus jam'a ya mufrutnya awalnya dia waladun kan ya dia harus dijam'ain dulu jadi awladun nah jam'anya harus gimana harus majerur harus kasro berarti yang tadinya awladun jadi awladin itu kalau 3 3 sampai 10 berarti 4 kita mau bilang 4 anak laki-laki berarti arba'atu awladin bukan arba'atu waladin ya salah hukumnya salah hukumnya harus jam'a jam'a harus majerur pula ada 2 hukum atau salah satu pen'a pen'a tiga pen'a salah satu kolam kolamun itu mufrut jam'anya apa ak'olamun jam'anya awalnya ak'olamun jadi salah satu ak'olamun masih salah harus majerur pula disitu harus majerur harus kasro jadi salah satu ak'olamun iya jadi kalau mau tiga pen'a salah satu ak'olamun sama dengan rumah juga salah satu buyutin mufrutnya baitun kan ya kita jam'ain jadi buyutun tapi harus 2 nih ada 2 nih hukumnya harus majerur juga salah satu buyutin gitu kita sekarang belajar tentang makdudnya dulu ya sesuatu yang dihitung benda yang dihitung angkanya nanti dulu kemudian kalau komsa rijalin rijal jam'a dari rojulun komsatu rojulun masih salah dia harus majerur juga selain jam'a harus majerur juga jadi komsatu rijalin 5 orang laki-laki dewasa gitu kemudian kalau 7 sab'atu ayyamin ayyamin itu jam'a dari yaumun 7 hari sab'atu ayyamin aslinya tapi harus hukum makdud itu harus majerur ayyamin jadi sab'atu ayyamin mufrutnya yaumun jam'anya ayyamin tapi kalau jadi mau makdud dari 3 sab'atu ayyamin 3 sampai 10 ya kalau 8 sam'a niyatu ayyamin 9 9 apa? sam'a niyatu iya sam'a niyatu 8 9 gimana 9 berarti tisatu tisatu ayyamin tisatu rijalin tisatu awladin tisatu buyutin sab'atu aklamin khamsatu aklamin sitatu aklamin gitu arba'atu aklamin jadi kalau dari 3 sampai 10 itu makdudnya atau benda yang dihitung harus jam'a dan harus majerur jam'a dan harus kasroh dijam'ain dulu jam'anya apa dicari dulu jam'anya kemudian setelah ketemu jam'anya baru dikasrohin di majerurin gitu kalau masjid 3 masjid gimana jadinya? satu masa jidan masa? masa jidan eh masa jidan jangan lupa majerurnya jam'a dan majerur dua nih dua hukumnya salah satu masa jidan iya majerurnya jangan lupa ya Bu Yali iya iya kadang-kadang masih keingetan mansum gitu sekarang kita hilangin dulu mansum jadi kalau ma'adut harus diinget-inget saat 3 sampai 10 jam'a majerur jin namanya jin jam'a majerur jin gitu ya rumusnya jin jam'a majerur jin jin tayeb kalau misalnya apa ya tiga kelas 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 jam'anya apa ya kelas pas pas fusulun 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 iya faslun fusulun berarti kalau 3 kelas salah satu fusulin iya salah satu fusulin arba'atu fusulin ham satu fusulin dari satu kalau satu sampai dua enggak usah di ini satu rumah baitan gitu aja atau baitun wahidun gitu kita ngomong baitun gitu aja udah satu rumahnya satu gitu kalau rumah waladun waladun satu satu anak kalau kita mau tambahin enggak apa-apa juga waladun wahidun satu anak laki-laki kalau dua waladani gitu tinggal ditambahin waladani dia tidak ada hukumnya baitun baitani kemudian rijalun rijalani gitu kan yaumun yaumani gitu masjidun masjidani kalau musana atau dua tinggal ditambahin alih sama nun ya kemudian bilangan dari 11 sampai 19 itu makdudnya seperti apa hukumnya makdud atau benda yang dihitung sesuatu yang dihitung yang dijumlah itu seperti apa hukumnya ayakuna mufrodan mansuban dia jadi mufrod mansub lima belas anak laki-laki waladan waladun itu mufrod kemudian dimasukkan jadi waladan salah sata asyaro waladan kita urutin dari sebelas dulu ahada asyaro waladan isna asyaro waladan salah sata asyaro waladan arbaata asyaro waladan khamsata asyaro waladan sitata asyaro waladan sabata asyaro waladan itu aja terus sampai 19 19 19 jadi kalau sampai 19 itu apa namanya hukumnya mufrod mansub kalau isyaruna termasuk enggak termasuk isyaruna 20 anak laki-laki isyaruna waladan itu sama misalnya yang pertama itu isyaro itu isyirina kitabannya mufrod dari kitabun kemudian dia mansub kita ban jadi dia hukumnya mufrod dan mansub atau fathah gitu arba'at asyaro rojulan 14 laki isyaruna yauman 20 hari ya arba'at rojulan kamsata asyaro kitaban kamsata asyaro baitan salasata asyaro baitan masjidan gitu jadi 19 sampai eh 11 sampai 99 itu ya mukrod dan mansub baitan masjidan rojulan yauman waladan gitu kolaman faslan 15 kelas kamsata asyaro faslan arba'at asyaro faslan 20 atau 30 30 sama aja salasuna faslan atau salasuna yauman salasuna rojulan gitu jadi berapapun angkanya asyari dari 11 sampai 99 dia nama bendanya tetap mufrod dan man mansub gitu ya mafum ya untuk angkanya nanti kita saya share aja itu nama-nama angka dan bagaimana untuk misa Arabnya ya karena angka ini panjang pembahasannya dia kalau bendanya bagaimana ini kan masih mudah semua ya ya enggak ya kan waladun mudah kakar rojulun mudah kakar ya umun mudah kakar ya enggak jadi makhluknya masih mudah kakar nih nanti kalau makhluknya mu'anas beda lagi angkanya iya kebalikannya gitu kalau salah satu auladin tiga anak laki-laki kalau kita mau anak perempuan mu'anas berarti salah satu jadi dia salah subhanatin gitu tinggal dibalik aja salah subhanatin khonsu banatin sabau banatin gitu jadi kalau dia bendanya mudah mu'anas berarti angkanya jadi mudah kakar merbutuhnya gitu jadi nanti itu nantilah kita bahas ya panjang sekarang kita fokus ke makdut dulu benda yang dihitung dulu dia hukumnya seperti apa kalau benda ini dia tidak berpengaruh mu'zaka mu'anas dia tetap kayak gitu hukumnya gitu kalau setiga sampai sepuluh berapapun angkanya selama dia masih tiga sampai sepuluh dan dia mu'zaka mu'anas makdutnya dia hukumnya tetap kemudian hukum makdut dari sebelah sampai sembembelas berapapun angkanya selama dia tidak melewatin sembembelu sembilan baik mu'zaka mu'anas yang dihitung itu hukumnya tetap mu'frot man mansur 15 anak laki-laki kalau 15 anak perempuan khonsa asyarota bintan gitu nanti kita bahas ya jadi dibalik-balik aja khonsa asyarota asyarota bintan gitu kalau dia ininya mu'anas makdutnya mu'anas kemudian hukum makdut dari seratus sampai seribu ayyakunah mufrodan majururon jadi makdutnya mu'frot dan majurur kalau tadi mu'frot mansur kalau seratus sampai seribu mu'frot majurur misal seratus anak laki-laki mi'atu waladin kalau tadi udah awladin kemudian waladan sekarang waladini dari seratus sampai seribu ini makdutnya mu'frot kemudian kasroh waladin mi'atu waladin mi'atu masjidin mi'atu baitin mi'atu faslin gitu alfu seratus seribu seribu laki-laki dewasa alfu rojulin alfu baitin alfu masjidin alfu faslin kemudian tiga ratus hari salas sumi ati yaumin salas sumi ati waladin tiga ratus anak laki-laki salas sumi ati rojulin tiga ratus anak tiga ratus laki-laki dewasa gitu jadi ini aja rumusnya tiga rumus ini kalau tiga sampai sepuluh berarti makdutnya atau bendanya jama majurur kemudian 11 sampai 19 mufrot nansub seratus sampai seribu mufrot majurur gitu gimana ada yang mau ditanyakan silahkan bingung gak nih colong gak ya mudah perubahan kata ya gimana perubahan katanya sih kayak yang serga yang kadang-kadang gak hafal oh gitu ya kita akan jadi mufrot terus apalagi ke manusia terus ke majurur lagi iya berarti kalau misalnya kita mau buat kalimat emang harus buka dulu kali ya gak bisa kita hafal gilal kepala gimana jaringan iya jaringan saya oh gitu gimana Mbak Fitri udah jelas kalau mufrot mau apa namanya buku kitaban iya kalau misalkan mufrot jadi majurur kitabin gitu kalau jamak jamak dan majurur kutubin kutubin iya ya sahih betul kutubin nih kalau buku dari jamak dan majurur kutubin salah satu kutubin masjid salah satu masajidin kelas salah satu kutubin ya jadi harus dijamain dulu jamaknya apa ya pena misal tiga pena salah satu jamaknya aklamun salah satu aklamun oh ada dua disini hukumnya harus dimajururin juga berarti salah satu aklamin gitu kadang-kadang itu saya ragu karena biasanya dengar jama itu misalkan aklamun kok tiba-tiba berubah majurur aklamin gitu ya tapi kalau dia enggak didahuluin angka ya bebas istarai itu istarai enggak misal oh ro'aitu aklaman saya melihat banyak pena gitu berarti dia enggak enggak masuk hukum ini hukum makdud ro'aitu aklaman saya banyak pena atau istarai itu aklaman saya membeli banyak pena di aklamun saya memiliki banyak pena gitu penanya banyak tapi enggak disebutin jumlahnya kalau aklamun kan jama berarti banyak pena gitu indi buyutun saya memiliki banyak rumah gitu ro'aitu bayi buyutun saya melihat banyak rumah gitu gimana jadi kalau dia tidak didahuluin angka dia tidak pakai hukum makdud ini hukum makdud dipakai kalau dia depannya ada adat ada bilangan atau ada angka gitu jadi hukum makdud hanya berlaku kalau depannya ada angka atau ada bilangan baru kita dicari hukumnya kalau bilangannya 12 berarti dia bilangan yang 12 yang mana ya oh iya mokrot maksud harus mokrot dan maksud gitu iya paham ya berarti kalau misalnya kita masih belum keluar kepala mau bikin kalimat yang ada angkanya gak apa-apa dibuka lagi bukunya 3 sampai 10 jin gitu aja jin rumusnya jin jamak majerur jin ya terus di bawahnya ada kasrotain gitu jin 3 sampai 10 jin kalau 11 sampai 99 mufrot maksud man berarti man bikin rumus sendiri gitu ya mim sama fathatai man gitu mufrot dan man sup gitu oh iya kalau 3 sampai 10 jin jamak majerur kalau 11 sampai 19 man mufrot man gitu kalau 100 sampai 1000 mufrot majerur min man min jadi bikin rumus sendiri biar mudah ingatnya jin man min gitu mufrot langsung ada yang tanyakan lagi untuk yang ini ya apa sih yang susunan kata tadi kan tidak yang kita agak bingung itu kalau untuk saya ya karena mungkin pembendaharaan saya masih terbatas khususnya untuk di jama taksir jama taksir itu kan perubahannya nggak sama ya seperti kayak mufrot kemudian musana kemudian misalnya jama mudah karsalim itu kan susunannya bisa kita lihat polanya kalau jama taksir itu ada nggak kelompok khusus kata-kata yang main itu jama taksir gitu nggak ada nggak ada nggak ada jadi jama taksir taksir itu kita harus selain harus dihafal di luar kepala harus lihat kamus jadi jama taksir itu kita nggak bisa nantuin ini jama taksir taksir atau bukan ada polanya atau bukan jadi jama taksir nggak ada pola nggak ada kata yang dia memang jama taksir kalau berarti kalau nggak ada alisnya kan kayak kolamun wala aduh nggak ada alisnya dia banyak nemuin tobibun itu kan sama kayak muslimun atau mu'min gitu ya tobib gitu tapi dia bukan tobibun ya kan jama-nya bukan tobibun tapi atiba jadi jama taksir jadi jama taksir jadi bukan tobibun kayak falahun kebanyakan kan orang ini terkecoh jadi falahuna iya iya gitu dia falahuna kan bentuknya nggak sama dengan mu'minun ya kan jadi jama taksir gitu jadi dia nggak ada pola tertentunya atau nggak ada susunan yang bisa jadiin rumus gitu jadi kepala hafal atau pernah sering baca nih kalau sering baca atau sering dengar kayak kolamun aklamun nggak lihat kamus pun karena kita sering dengar udah tahu ya kalau kamu kolamun itu jama-nya jama-nya jama dari bait bait ini bait-bait bait syair gitu abiat abiat iya rumah bait yang jama-nya abiat itu bait-bait syair gitu beda sambil latihan nggak apa-apa kan nanti kalau misal-salah saya betulin biar tahu nih lebih paham lima buah hadis nah coba saya ini bantu dulu hadis jamannya apa ya apa Tuhan menang kemudian lima buah ayat ayat Al-Quran maksudnya disini ayat apa ya ayat, jamaknya kan mufrutnya ayatun jamaknya ayatin gitu ya ada alisnya iya, betul gak ada tahdudnya tapi ayatun jamaknya ayatun mufrutnya ayatun mufrutnya ayatun jamaknya ayatun taknya tak ini ya, yang terbuka tak tanis tak tanis, tak yang terbuka iya, kalau ayatun taknya tak marah buton iya kemudian 10 buah buku, buku apa tadi? kita bun jamaknya kutubun kutubun, gak ada yang panjang gak ada wang, gak ada yak ya jadi langsung semuanya pendek, kutubun entah itu nanti jadi kutuban atau kutubin ya tergantung angka di depannya itu angka dari berapa sampai berapa tinggal lihat di hukumul makdudnya nanti kemudian bulan 6 bulan 6 bulan bulan mufrutnya apa? syahrun syahrun ya mufrutnya syahrun syahrun entah itu nanti jadi syahrun atau syahrin itu untuk mufrut kalau jamaknya apa? jamak bulan syahrun 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 ada waknya tapi ya semuanya pendek ashurun ashurun ya tidak ada yang panjang pendek semua gak ada waknya juga ashurun ya ya jadi ashurun gitu jamak dari hadis ahadis hadisun ahadisun ayatun ayatun taknya tak terbuka buku kitabun kutubun kemudian bulan syahrun ashurun hurun gitu ya dari 1 sampai 12 insyaallah kita tugasnya ini wajib menjili namanya PR gitu kan kayak anak-anak PR apa ustazah disini hanya 10 nomor oh sampai ya gak apa-apa dikerjain yang ada di buku ibu aja ya oh my god gak apa-apa dikerjain yang ada di buku antuna aja di buku 5-10 ya gak apa-apa dikerjain sesuai yang ada di buku masing-masing kalau yang 12 ya silahkan 12 yang 10 kita sudah selesai pelajaran semoga bermanfaat ya diulang-ulang terus sebelum kita tutup ada soal ada pertanyaan maksudnya jadi soal itu bukan soal ya pertanyaan asilah jamaknya asilah pertanyaan pertanyaan sama aja dengan soal pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya saya naktafi bihada saya naktafi dari sana yau mikir alhamdulillah alhamdulillah astagfirullah li walakun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah terima kasih perhatiannya, Ibu-Ibu terima kasih terima kasih terima kasih insya Allah insya Allah terima kasih 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 terima kasih